Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TV RISLOS Tengah saya Jelus Efren hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini selasa di 22 Maret 2022 pemirsa dan kami saat ini akan membahas tentang Aminduk atau yang kita sebut dengan pelayanan pembunuhan administrasi dokumen kependudukan untuk kelompok disabilitas dan masyarakat lokal desa terpencil dan dalam kawasan hutan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah kita tahu bersama ini memang diatur sesuai dengan regulasi yang ada ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan kalau kita berbicara tentang kelompok disabilitas ini memang diatur sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas No. 8 tahun 2016 itu menjadi paling menghukumnya kalau kita bicara tentang kelompok masyarakat terpencil ini diatur dalam Permendagri di No. 96 tahun 2019 nah hal-hal ini yang kemudian menjadi upaya dari Yayasan Kompas Perulihutan atau disingkat dengan KOMIU yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Donggala Provinsi, Sulawesi Tengah dan juga Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Sulawesi Tengah yang melakukan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan serta perekaman pembuatan KTP elektronik dengan metode jemput bola seperti apakah kemudian kegiatan ini dilakukan bersama dari 4 stakeholder ini desa-desa mana yang kemudian menjadi sasaran dan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama karena ini menyasar 2 kelompok kelompok disabilitas dan kelompok masyarakat terpencil sudah hadir bersama kami 3 narasumber di studio dan 1 narasumber akan bergabung dari luar studio yang pertama hadir pada sore hari ini adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, Bapak Muhammad Ali Esos Pak Ali, selamat sore, selamat datang Bapak dan juga hadir bersama kami Program Manager Yayasan Kompas Peduli Hutan atau sekali lagi ini lebih singkatnya kita panggil kita sebut dengan kata KOMIU begitu adalah Pak Ufudin SPD Pak Ufudin selamat datang, selamat sore dan juga Pak Nasrun dari Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Selasa Gapang Nasrun selamat sore, selamat datang sudah bergabung bersama kami dari luar studio apakah sudah Ibu Samsinar beliau merupakan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Ibu Samsinar, selamat sore Ibu ya baik, kita masih akan memperbaiki jaringan atau saluran bersama Ibu Samsinar oke, saya akan langsung saja untuk memulai perbincangan kami selama kurang lebih satu jam ke depan saya ke Pak Ufudin dulu Pak Ufudin ini memang menjadi roadmap artinya program besar dari Yayasan Kompas Peduli Hutan KOMIU begitu Pak dengan kemudian menyelenggarakan yang namanya Aminduk begitu pertama, karena daerah program kami itu kebetulan di Kabupaten Donggala salah satunya itu Rabuantoposo, Desa Pemaliko kemudian dalam kegiatan kami itu melihat ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan kemudian bagaimana kami bisa membantu masyarakat bisa menikmati bagaimana layanan publik khususnya di administrasi kependudukan jadi untuk melaksanakan kegiatan ini kami bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Kabupaten Donggala kemudian kerjasama dengan Ombudsman dan HWDI bagaimana bersama-sama menyelesaikan persoalan ini di Kabupaten Donggala khususnya disabilitas dan masyarakat lokal karena disabilitas di sana hasil asesmen kami itu ternyata ada 55 disabilitas di 6 desa tersebut di Kabupaten Donggala itu tidak masuk dalam data DTKS sehingga masyarakat disabilitas ini karena patokan dari Dinsos untuk memberi pembantuan ke ke disabilitas itu adalah melihat di data DTKS namun syarat untuk masuk DTKS ini harus memiliki nomor kependudukan kependudukan baik-baik nicknya apa ini nick dari disabilitas itu belum ada karena KTP-nya belum ada baik makanya kami dorong bagaimana kita harus masyarakat disabilitas ini ada KTP-nya oke seperti itu baik untuk disabilitas ada 55 orang atau 55 warga untuk kelompok terpencil terpencilnya itu ada sekitar hasil pendataan kami itu yang kami cita KTP-nya itu ada 955 995 955 955 artinya ini sebelumnya tidak memiliki KTP begitu yang tidak memiliki KTP itu kami melakukan perekaman oke yang ada 50 orang yang tidak memiliki KTP kemudian yang selain itu adalah KTP yang bermasalah baik nanti saya akan lebih mengelaborasi ke Pak Ufudin begitu desa-desa apa saja yang berada di Kabupaten Donggala dan kemudian ada dikatakan KTP bermasalah begitu saya ke Pak Ali dulu kepala bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk dinas Duk Capil Pak Ali artinya Yayasengkomi ini menggandeng Duk Capil begitu sebenarnya esensi Duk Capil untuk melakukan pelayanan dasar Pak begitu pelayanan prima dalam pemberian aminuk ini apa begitu Pak yang menjadi substansinya ya jadi baik di saya jelasin dulu jadi Kabupaten Donggala itu memiliki 16 kecamatan oke 11 kecamatan tersebar di wilayah Pantai Barat dan 5 kecamatan di wilayah Banawa baik jadi ya di wilayah Pantai Barat ini yang paling jauh itu berbatasan sama toli-toli baik Pak Ali ditahan dulu Bapak-Bapak Pak Nasrud juga Pak Ufudin juga kita akan kembali karena kita akan mendengarkan Kumanang Hasan Maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya dan bicara langsung masih akan kembali tetap bersama kami Sama kami di dialog bicara langsung dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi anda yang menjalaninya kami lanjutkan informasi kami kembali dan saat ini saya akan bergabung bersama dengan Ibu Samsinar Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HDWI Sultan Ibu Samsinar sekali lagi selamat malam ya masih akan terus dicari selamat malam baik Ibu Samsinar suara saya jelas ya Bu ya jelas baik Ibu Samsinar sebagai Ketua HDWI begitu Ibu tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ufudin artinya bahwa ini yang menjadi leading sector adalah Yayasan Komiu begitu Ibu dan tadi sudah dipaparkan bahwa dua yang kemudian menjadi target dalam pemenuhan pelayanan kependudukan ini adalah kelompok disabilitas dan juga untuk kelompok masyarakat terpecil saya ke Ibu mungkin di kelompok disabilitas bagaimana kemudian Ibu melihat secara urgensi apa yang harus dilakukan Ibu sehingga kelompok disabilitas ini memang memiliki dokumen kependudukan baik terima kasih apa suara saya terjadi dengar jelas di studio jelas Ibu baik saya Samsinar saya Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Sulawesi Tengah terkait dengan program dari KUMIU dengan pemenuhan hak admin untuk penyandang disabilitas di daerah terpenting menurut saya ini adalah langkah yang sangat kami apresiasi terkait dengan upaya-upaya dari lembaga-lembaga lain selain pemerintah di dalam memberikan hak atau pemenuhan hak untuk teman-teman kami penyandang disabilitas yang ada di daerah terpencil sebagaimana kita ketahui bahwa pemenuhan hak admin duk ini sangatlah urgen atau sangat penting terkait dengan program-program pemerintah yang selama ini mengacu kepada nomor NIC dari warga negaranya sendiri dan beberapa penyandang disabilitas di daerah terpencil itu belum memiliki admin duk sehingga mereka belum bisa mengakses bantuan-bantuan ataupun program-program dari pemerintah untuk kesejahteraan mereka mungkin itu yang saya lihat bahwa urgenasi dari pemenuhan hak admin duk tersebut tadi sudah disampaikan Bu ada 55 untuk kelompok disabilitas Bu di 6 desa seperti itu emang datanya Bu Kebetulan untuk data dari kami untuk wilayah Kabupaten Donggala sendiri itu sudah termasuk dari wilayah Pantai Barat dan kota itu ada sekitar 1.692 penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Donggala dan yang di apa di sempat diterkafir oleh program dari KOMIU ini ada sekitar 65 orang dan itu kalau kita persaingkan sangat kecil dibanding dengan jumlah penyandang disabilitas yang sebenarnya karena selain dengan penyandang disabilitas yang ada di daerah terpencil juga kita ketahui bahwa penyandang disabilitas ada yang disabilitas berat dan disabilitas mental itu yang kadang yang belum tercover untuk hak dari pemenuhan admin dupnya baik jadi ada 1.692 sebenarnya data untuk kelompok disabilitas di Donggala secara sepenuhnya begitu ibu kemudian 65 yang sudah tercover ya benar ya persentasenya masih kecil bu apakah kemudian nanti secara grafik begitu atau secara data ini akan dilakukan pemenuhan lebih lagi harapan kami ini program ini dapat terus berlanjut untuk pemenuhan admin untuk penyandang disabilitas dan harapannya pemerintah dalam hal ini dinas duk capil bisa meng-cover semua penyandang disabilitas baik yang ada di daerah terpencil maupun yang ada di daerah pesisir baik semoga nanti akan bisa tercover karena kalau dari persentase memang masih sangat kecil sekali nanti saya akan kembali ke ibu lagi saya ke Pak Ali dulu Pak Kabit Pak Kabit tadi terpotong kalau Pak Kabit tadi menjelaskan ada berapa kecamatan bisa disambung lagi berapa luas kemudian secara geografis Kabupaten Donggala baik jadi Donggala itu ada 16 kecamatan ada 11 kecamatan tersebar di wilayah Pantai Barat 5 kecamatan di wilayah Banawa jadi biasanya tiap tahun itu kita adakan perekaman keliling di lapangan cuma karena pandemi kemarin 2 tahun jadi ditiadakan dulu sementara hanya distribusi KTPS saja dan kemudian ini apa yang Bapak lihat dari apa yang menjadi program dari teman-teman KOMIO begitu Pak ini saya sangat apresiasi sekali ini bagus sekali langkah yang bagus ini sangat berterima kasih dengan adanya program KOMIO ini karena kita bisa bersinergi bersama mereka bisa turut ke lapangan mencocokkan data data yang ada dengan kita kita cocokkan jadi dari ini dari pelayanan bias pelayanan kita ini baru tahun ini kerjasama dengan KOMIO ini yang sebelum-sebelumnya belum ada yang masalah disabilitas ini Pak Ufudin emang kegiatan ini atau apa namanya ya kegiatan ini emang baru di tahun 2022 atau sebenarnya sudah dari tahun kapan begitu Pak ini menjadi regulasi dari KOMIO ini baru apa ini pertama sudah pernah dilakukan bersama ombudsman waktu itu di Dabuan terkait juga masalah administrasi pendudukan dan ini memang yang kedua ini yang lebih besar ini tahun kedua atau kegiatan kedua kali? kegiatan kedua oke dan ini yang lebih besar ini yang lebih besar memang target kami itu hanya 150 di tahun ini Pak? 150 orang yang bisa mendapatkan dokumen kependudukannya di daerah terpencil dan disabilitas juga? disabilitas 50 orang jadi targetnya itu adalah 200 orang baik itu menjadi target kami di di daesa terpencil dan dalam kawasan hutan capaian yang dicapai pada tahun awal atau kegiatan pertama kali itu mencapai begitu angka yang diinginkan? iya tercapai dan ini juga dan ini melebih malah dan ini udah melebih? iya ada 955 dokumen yang dicetak dan ini alhamdulillah kerjasama dengan Duk Capil dan Ombudsman dan HWDI Duk Capil mencetak semua dokumen yang kami temukan bermasalah memang habis-habisan juga di Duk Capil ini merupakan kerjasama yang luar biasa sinergis antara lembaga semoga kerjasama sinergitas antara lembaga ini bisa terjalin terus bisa terjalin dengan baik dan bisa terjalin secara konsise dan komitmen sama-sama saya ke Pak Nasrud Pak Nasrud Ombudsman melihat seperti apa Pak? artinya ini keseriusan dari KOMIU sebagai LSM kemudian juga Duk Capil sudah merespon dengan baik dan ini katanya sudah mencapai target untuk kegiatan di tahun keduanya tadi pun juga sudah disampaikan apresiasi dari Ibu Sam Sinar yang mengucapkan terima kasih banyak di dialog saya apa yang kemudian Ombudsman melihat dari ini semua Pak? ya jadi begini kerjasama ini sebenarnya dibangun dengan KOMIU itu sudah lama dulu kami pernah melakukan kegiatan yang sama itu di tahun 2019 2019 ya itu kami tajuknya itu adalah satu tahun pelayanan publik pasca bencana nah kami juga menyasar dari tiga wilayah Palu, Sigi, dan Donggalan waktu itu dan menyasar tiga masyarakat dan salah satunya adalah kami dulu menyebutnya MDT masyarakat desa terpencil nah kemudian di tahun ini ini kemudian ditutupi kekurangan-kekurangan tahun lalu karena salah satu yang kelemahan tahun lalu tahun sebelumnya yang pertama itu adalah salah satunya koordinasi kita dengan Duk Capil karena apapun yang terjadi data apapun yang didapatkan di lapangan informasi atau pengaduan masyarakat apapun yang masuk ke Ombudsman ujungnya itu adalah dapur penyelesaiannya itu ada di Duk Capil sehingga kita minta ke teman-teman coba dirubah formulasinya ajak Duk Capil turun bersama ajak Duk Capil duduk bersama kira-kira seperti apa solusinya maka sebenarnya ini kegiatan sudah dirancang sejak November oleh teman-teman dan kami juga dilibatkan di November kemudian di Desember itu kami duduk sama Duk Capil setelah itu ada komitmen dari Pak Kadis Duk Capil Pak Taufik nyatakan saya siap untuk turun langsung di tanggal 12-15 itu kami turun langsung dan bahkan Pak Taufik itu nyebrang sungai itu ikut juga jadi memang ini pertaruhan buat kita nah ternyata masa orang tua bisa kami anak muda tak bisa makanya kami juga terpanggil hal yang terpenting adalah sebenarnya ini adalah bagian dari pemenuhan hak disabilitas pemenuhan hak masyarakat yang ada dalam kawasan hutan sebenarnya kalau pemenuhan disabilitas mungkin ini banyak dilakukan oleh Duk Capil yang lain tapi yang menarik dari program ini adalah ini dilakukan di kawasan hutan di saat mereka yang banyak banyak tidak dikesampingkan banyak tidak dilirik jadi makanya kita turun kita melihat ternyata ada ada disabilitas dalam kawasan hutan yang tidak terdatang pada saat kita itu pada saat tanggal 9 misalnya kita di Sipeso kita undang dengan Kadis Binsos Binsos Pak Muhammad waktu itu Binsos Kodonggala juga turun dia langsung menverifikasi data yang dimasukkan oleh teman-teman ternyata dari 10 disabilitas yang ada di Sipeso 10-10nya tidak masuk dalam DTKS baik dan ini karena terkait juga dengan bantuan-bantuan ada intervensinya ke sana begitu apa namanya bagaimana mungkin mau dimasukkan dalam DTKS sementara mereka tidak punya nomor induk kependudukan nah itulah yang diinisiasi oleh teman-teman dan kami meminta walaupun sebenarnya dalam programnya teman-teman KOMU ini tidak ada apa namanya program perekaman tapi saya meminta coba dicarikan anggaran carikan gimana untuk bisa disupport teman-teman Dukcapil juga mau turun kita bangun lagi komitmen dengan Kadis Dukcapil oke kita turun malah kita turun lagi di tempat desa untuk melakukan perekaman sebelumnya memang sebelumnya perekaman itu dilakukan sebenarnya bisa di UPTD cuma jarak mereka ke sana oke itu jauh itu akses mereka jadi bukan soal misalnya ini gampang-gampang saja tapi jarak kita mau ke sana itu mau ke tempat yang itu itu membutuhkan tenaga dan biaya mengakomodirnya membutuhkan tenaga dan biaya begitu Pak Ali Pak Khabidi artinya membutuhkan tenaga dan biaya namun ke depannya akan ada perekaman begitu Pak insya Allah selalu ada perekaman tiap tahun kita programkan cuma karena kemarin pandemi dua tahun berturut-turut dia ditiadakan jadi saya sampaikan juga di tiap UPTD di wilayah sana pantai barat itu ada kantor UPTD di Kecamatin itu masing-masing UPTD Capil menyediakan nah cuma persoalannya biasa kendalanya di lapangan kalau kita perekaman di lapangan ada desa yang bisa dijangkau jaringan ada juga yang tidak bisa karena perekaman itu membutuhkan jaringan membutuhkan jaringan internet oke Pak Kabit melihat ini keseriusan juga dari teman-teman LSM keseriusan dari Om Bursanan yang terus mengawal Duk Capil sebagai sahabat pemerintah Pak Kabit melihatnya apa apakah ini kemudian akan menuju ke tertiban dari administrasi ke pendudukan khususnya untuk kelompok disabilitas dan kelompok masyarakat terpencil saya pikir ini hal yang positif positif ya Pak ya patut kita banggakan patut kita apresiasi ini harus bersinergi terus kedepannya lebih sama-sama lagi oke walaupun mungkin sudah berapa persen begitu Pak yang Bapak lihat ini sudah dieksekusi kalau tingkat perekaman yang dari UPTD tiap hari kita proses oke setiap masyarakat datang merekam di UPTD langsung kita cetakan KTP-nya di kantor karena pencetakan memang hanya di dinas bukan di kecamatan bukan di kecamatan baik Mas Ufudin ada berapa desa yang menjadi sasaran dari kegiatan ini sasaran kami itu ada di 6 desa pertama itu di desa Sippeso kecamatan Sindwe Tobata kemudian di desa Saloya kecamatan Sindwe Tembus Sabora kemudian di desa Amal Taripa Kumbasa kecamatan Sindwe kemudian di desa Labuan yaitu di kecamatan Labuan di desa Labuan Toposo sasaran kami itu disususnya di Labuan Toposo itu di Dusun Sesere di 6 desa ini memang kami mengkafir semua kami datang langsung ke sana kemudian kami sosialisasi dengan Pak Kadis dengan ombudsman melibatkan ombudsman HWDI juga terlibat di dalam kemudian kami kocing klinikan kocing klinikan di situ melihat bagaimana permasalahan dokumen di situ ternyata dokumen dokumen masyarakat di sana itu baik itu KTP KK dan akta lahir itu ternyata banyak bermasalah di 6 desa ini di 6 desa ini masalahnya itu pertama adalah masa KTP-nya itu sudah habis masa aktifnya ada yang 2018 2017 itu sudah habis mau diperbahari menjadi umur hidup seperti itu kemudian tanggal lahir itu beda dengan KK dan akta dan tidak sama dengan ijasa seperti itu kemudian juga biasa nama masyarakat itu tulis membuat KTP itu nama panggilan seharusnya kan harus sesuai dengan ijasa itu menjadi persoalan juga kemudian pindah alamat pindah alamat juga menjadi persoalan karena harus memiliki surat pindah dari alamat sebelumnya seperti itu kemudian juga perubahan status menikah nah itu yang di di KTP kemudian di KK itu permasalahannya adalah ada pengurangan penambahan dan tanggal lahir juga banyak yang tidak sama ya tidak sama dengan dokumen yang lain sehingga bagaimana kami itu apa ini menyesuaikan persoalan itu dengan apa ini kepala dinas Suduk Capil Jogs sudah berkomitmen bahwa kami akan menyesuaikan semua persoalan dokumen keperundukan yang ada di wilayah kerja tapi 6 desa ini sudah melalui melewati asesmen sebelumnya akhirnya kemudian menjadi penentunya 6 desa ini baik kami ulangi desa-desa tersebut adalah desa Labuan Toposo kemudian desa Kumbasa desa Taripa Ape Maliko desa Saloya dan desa Sipeso ini secara jarak memang jauh ya Pak Kabir ya iya jaraknya luar biasa ditempu dengan cara apa begitu Pak masih bisa dengan kendaraan masih bisa namun memang secara jarak yang dikurangnya agak jauh makanya ini disebut dengan kelompok masyarakat terpencil baik Pak Kabir selalu saya nanti pindah ke Ibu Sam Sinar Pak Kabir secara umum saja ini ingin bertanya bahwa artinya memang secara tanggal dari Akte kemudian ke KK dan kemudian ke KTP begitu juga penulisan nama huruf ini memang harusnya sama semua iya jangan beda karena itu berpengaruh nanti ke depannya misalnya kalau kita ke bank nah di bank salah sedikit salah satu huruf saja dia permasalahkan urus paspor dia permasalahkan BPJS dia permasalahkan jadi usahakan harus sedetail mungkin sama dengan ijazah nah ketika ada masyarakat umum nih Pak saya agak pindah nih bergeser sedikit Pak masyarakat umum yang ingin merubah yang dirubah adalah apa Pak? Aptenya KK atau KTP-nya Pak? yang bermasalahnya apanya ini? kalau masalah tanggal misalnya yang beda-beda ataupun juga nama salah satu hurufnya beda begitu yang dirubah dimananya begitu Pak? dia harus lampirkan ijazahnya oke akte lahirnya jadi kita cocokkan oh semuanya akan dirubah maksudnya kita cocokkan datanya yang mana yang valid menurut yang bersangkutan nah jadi kita buatkan surat pernyataan kalau memang sudah pasti itu menurut dia ya itu sudah kita oke dan ada penggantian baru begitu Pak? iya ini artinya untuk pertanyaan ketika ada masyarakat di luar masyarakat umum kita ingin mengganti saya kembali ke Bu Sam Sinar Bu Sam Sinar ya Bu Sam Sinar ibu Sam Sinar ya ibu ya baik kalau kita melihat undang-undang ibu ya di tentang disabilitas gitu ini ada undang-undang nomor 23 sorry undang-undang disabilitas nomor 8 tahun 2016 yang menyatakan adalah penyandang disabilitas terdapat hak pendataan antara lain adalah hak untuk didata sebagai penduduk dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta mendapatkan dokumen kependudukannya artinya ini menjadi payung hukum yang kuat begitu Bu untuk kaum disabilitas pun juga punya hak pemenuhan iya iya seperti yang disampaikan bahwa memang hak terkait dengan pendataan memang sudah dijamin di dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan hak pendataan ini merupakan salah satu dari 22 hak yang dijamin oleh pemerintah untuk penyandang disabilitas yang termuat di dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 nah terkait dengan pendataan apa pemenuhan hak terkait dengan KTP ataupun KK ini sebenarnya memang secara regulasi secara undang-undang memang sudah jelas tetapi kita mungkin bisa melihat secara implementasinya di lapangan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang belum terdata apa terdata di dalam baik itu di desa maupun di kelurahan sehingga program-program yang ada itu tidak menyasar kepada penyandang disabilitas sebagai salah satu warga di desa ataupun di kelurahan tersebut baik artinya kalau ibu melihat ke depannya implementasinya yang harusnya tepat sasaran itu seperti apa begitu sehingga bisa mengerucut ke satu tujuan bersama sesuai visi dan misi juga dari HWDI sendiri menghimpun mempersatukan dan memberdayakan para perempuan khususnya penyandang disabilitas untuk sama-sama memperjuangkan hak-hak dan perlindungan perempuan penyandang disabilitas seperti apa harusnya teknik yang dibangun implementasinya secara teknik harapan kami itu untuk pemenuhan hak terkait dengan KTP ataupun KKK untuk penyandang disabilitas harapannya itu ada sinergi antara pemerintah dengan organisasi disabilitas karena kami pun dari organisasi memiliki data terkait dengan jumlah penyandang disabilitas demikian pun dengan pemerintah dan data ini bisa kita kolaborasikan atau saling kita melengkapi sehingga penyandang disabilitas yang mungkin saja belum memiliki KTP ataupun KK itu bisa kita penuhi dan satu hal yang bisa menjadi menjadi contoh mungkin untuk ini yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota yang memiliki program kerjasama dengan Dinas Dukcapil Kota Palu dengan nama programnya itu Lasandi atau layanan sayang disabilitas Lasandi ini melakukan perekaman oleh Dukcapil terhadap penyandang disabilitas berat yang memang aktivitasnya itu tidak bisa beranjak dari tempat tidur misalnya yang tidak bisa bangun atau mengakses ke Dinas Dukcapil sendiri jadi ini yang harus diapresiasi juga dan mungkin bisa dicontoh oleh Dukcapil khususnya Donggala begitu Pak ya ada kerjasama dengan berbagai Dinas terkait OPD terkait dalam hal ini misalnya dengan Dinsos karena memang intervensinya juga nanti kebantuan sosial baik Ibu Samsilar saya datang kembali ke Ibu saya ke Pak Nasrun lagi Pak Nasrun ada program juga kita sempur dari ORI adalah jemput bola reaksi cepat Ombudsman artinya memang Ombudsman ingin menegaskan bahwa Ombudsman pun juga ini sebagai lembaga yang kemudian juga ini bergerak cepat ketika berkaitan dengan hal-hal pemenuhan hak asasi begitu ya Pak di Ombudsman memang ada dikenal dengan reaksi cepat Ombudsman laporan ini terkait dengan hajat hidup orang banyak dan kemudian ini untuk kepentingan pelayanan dasar sehingga dengan adanya misalnya kolaborasi kami dengan teman-teman Komiu dan kemudian di Suduk Capil ini kami mencatatnya dalam program RCO untuk ini kami dorong juga kami kawal supaya ini diselesaikan pencetakannya nah hal yang menarik yang kami temukan selama ini salah satunya adalah ada satu orang tua yang namanya Lama Kasia di Desa Kumbasa dia lahir 1926 baru baru dilakukan perekaman itu di Januari kemarin setelah program ini masuk jadi sebelumnya tidak memiliki KTP begitu Pak? sebelumnya dia punya KTP tapi KTP yang belum KTP elektronik sudah mati begitu Pak ya sudah tidak itu baru dilakukan perekaman setelah program ini masuk ada beberapa misalnya di Saloya ada dua orang Lansia yang umur 1935 ada bahkan di Sipeso yang lebih menarik adalah ada disabilitas yang tidak diakui oleh keluarganya bahkan apa namanya karena orang tuanya sudah keluar merantau jadi TKW kemudian neneknya ini tidak mau mengakomodir dalam kakaknya sehingga diputuskan untuk dibuatkan kakak sendiri itu tidak apa-apa begitu Pak? itu jalan tengahnya karena kalau tidak justru negara nanti abai kalau tidak mencatatkan dia jadi sebenarnya ini pemenuhan hak dia dan sekaligus menjalankan kewajiban negara memberikan administrasi kependudukan bagi warga nah hal-hal seperti itulah yang diselesaikan walaupun sebenarnya kita tahu ini mungkin apa namanya masih banyak yang yang lain tapi minimal kita sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan dalam rangka pemenuhan hak administrasi kependudukan baik dan ini disebut dengan reaksi cepat Om Burseman baik Pak Adal Selun Ketua Om Burseman begitu baru mengikuti Rakernas Om Burseman 14 hingga 18 Maret dan saat itu Ketua Om Burseman menyatakan Sulawesi Tengah menjadi perwakilan tertinggi untuk kuantitas pelaporan ya di Om Burseman Indonesia begitu Pak dan ini menjadi salah satu apresiasi apa yang bisa ditangkap dengan hal-hal ini Pak begitu dari segi pelaporan yang jumlahnya banyak sebenarnya kalau dari segi pelaporan yang banyak tentu itu menjadi evaluasi kita itu satu evaluasi bahwa ternyata ada beberapa layanan yang perlu kita perbaiki yang kedua sebenarnya bukan hanya kita tidak menganggap bahwa ini abai tapi mungkin ini belum terjangkau karena boleh jadi kita tidak bisa menyalakan satu instansi misalnya oh ini tidak bisa dijangkau padahal sebenarnya kita tidak tahu apa masalahnya di dalam nah kalau kita tahu geografis yang ada di Donggala ini luas tadi sudah disarankan tadi luas kemudian infrastruktur kita belum tersedia dengan baik untuk menjangkau ke sana benar tadi misalnya ditanyakan bagaimana dengan kalau mau ke misalnya ke Sipeso Sipeso memang bisa dengan mobil tapi dengan catatan kita akan apa namanya goyang kiri dan goyang kiri agak kesulitan begitu ya untuk menjangkau medannya menjadi sulit walaupun dan mereka masuk dalam kad jadi komunitas ada terpencil nah misalnya di Sisere di Sisere itu ada 50 kakak yang memang program menteri sosial dulu itu membuat mereka menjadi satu komunitas jadi tekat di Sisere nah itu itu disentuh juga oleh teman-teman dan kami itu harus nyebrang sungai baru bisa ke sana jadi itu jalan kaki dan nyebrang sungai Pak Nasrud sudah melakukan itu mengalami itu Pak pengalamannya sudah jalan kaki pengalamannya lewat di sungai itu sudah dilakukan benar karena ini pertama bagian dari tugas Sombusman yang kedua komitmen bersama tadi yang sudah dibangun jadi bagaimana kita mau menyelesaikan bersama kita ikuti dan kalau mau dilihat rekamannya sebenarnya banyak orang waduh itu kami seminggu seminggu full itu melakukan untuk satu desa Pak enggak untuk enam desa ini enam desa satu minggu satu minggu full itu hari ini kita lagi ke desa yang lain baik walaupun memang ada desa yang bisa dijangkau dengan semua bisa dijangkau dengan mobil tapi ada yang kalau untuk komunitasnya kita harus jalan kaki baik baik nah itulah pilihan kita kemarin oke enam desa adakah desa-desa yang kemudian akan menjadi perluasannya ekspansinya begitu sebenarnya secara kalau mau dihitung dengan jumlah masyarakatnya sebenarnya ini belum setengah yang di cover oleh program ini tapi sebenarnya minimal program ini bisa direplikasi di tempat yang lain karena kita tahu saya yakin dan percaya ini baru kita ada di kecamatan di Sindue Tombosabora di Sindue Tobada dan apa namanya di Sindue Induk dan di Labuan kita belum bergeser ke Sirenja belum bergeser ke Palaisang belum bergeser ke sana akan ada mungkin ekspansinya ke sana gitu belum lagi misalnya di Pindembandi Pindembandi itu jarangnya kita cuma bisa pakai motor untung-untung kan bisa pakai motor tapi kalaupun disuruh gerak cepat ke sana pasti akan ke sana Om Burzman Insya Allah melakukan tanggung jawab negara gitu ya oke Pak Ufudin Pak Ufudin ada ekspansi nanti ini karena baru 6 desa nih tapi ceritanya menarik begitu sebenarnya ini karena program ini berhasil dilaksanakan capaian yang sangat luar biasa sehingga dan memberikan dampak yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat sehingga banyak masyarakat di 6 desa ini meminta kami bahwa jangan berhenti tetap lanjut kami harap Yayasan bisa bersama-sama terus dengan masyarakat untuk melayani dokumen kependudukan begitu pun dicapil berharapnya apa ini terus sama-sama kita kerjakan ini jangan hanya sampai di sini begitu pun diomong-omong seperti itu sehingga kami juga apa ini berupaya bagaimana bisa kedepannya bisa bersama-sama terus nanti di internal kami akan diskusikan persoalan ini bagaimana kita apakah tetap di 6 desa itu atau ada perbuasan karena pantai bareng ini belum disisir permintaan dari Capil kita harus selesaikan semua di 16 kecamatan tapi memberikan penugasan yang ngerat nih Pak baik tapi kemudian Pak kalau tadi Ibu Samsinar mencontohkan kita mencontohkan misalnya Pak ada Dinsos dan Duk Capil di Palu ini kira-kira regulasi kebijakan-kebijakan Duk Capil dan Gala pun juga akan bekerja sama dengan OPD-OPD lain begitu memang saya berterima kasih dengan Ibu Samsinar Samsinar yang apa yang diterapkan di Duk Capil Kota Palu itu bagus cuman kalau mengingat wilayah yang di Kapil Tenggala ini tidak seluas Kota Palu itu paling jauh di Kepalu Utara saja Donggala ini perbatasan yang toli-toli itu yang persoalannya luar biasa persoalannya jadi saya menghimbau kepada masyarakat Kapil Tenggala khususnya yang saya bangkai saya cintai kalau bisa jangan nanti dibutuhkan ini kakak dokumennya baru datang jadi kita bicara masyarakat umum yang belum merekam khususnya yang belum ada KTP dokumennya kalau bisa diurus dokumennya jangan nanti butuh nanti kalengkabut sendiri jadi ini pesan untuk masyarakat umum jangan abai jangan lari terhadap administrasi kependudukan tapi untuk disabilitas terpencil ini selalu jemput bola Pak Kapil kalau kita bicara pun juga keterkaitan sinergitas OPD Duk Capil dan OPD lain karena ini memang penting kita bahas tentang dirsos bagaimana kemudian juga bantuan sosial DTKS tadi kemudian juga bagaimana dari dinas pendidikan bisa memenuhi hak pendidikan bagaimana dinas kesehatan bisa memenuhi hak kesehatan Duk Capil pun juga melakukan itu Pak Duk Capil donggalah dengan berbagai OPD iya kita melakukan kerjasama dengan dinas sosial perbankan BPJS kesehatan dinas pendidikan supaya data ini sinkron jangan ada tumpang tindi jangan ada dobol ganda jadi kita mau satu nama satu nik satu nama satu nik ini tadi sudah bincang-bincang juga ini berdua sama bapak-bapak mungkin ekspansinya nanti perluasannya ke pantai barat mudah-mudahan insya Allah jadi siap jalan kaki lagi Pak jalan kaki menyeberang sungai Pak pinembani ini masuk enggak mas Ubudin sebenarnya ini negeri datasawan apakah bagaimana kemudian kondisi masyarakat di sana untuk administrasi kependudukannya kalau ke panimbani belum sampai di sana tapi sudah ada asesmen ke sana belum baru di 6 desa ini baru di 6 desa kami asesmen nanti bagaimana ke depan mungkin kami akan ekspansi ke meludahan bisa kami ekspansi ke desa-desa lain seperti sarannya Pak Kadis bahwa kita selesaikan semua di 16 kecamatan mudah-mudahan mudah-mudahan kami bisa apa ini pelan-pelan pelan-pelan kalau secara target 16 kecamatan ini bisa ditargetin 1 tahun Pak Ubudin kayaknya kalau 1 tahun enggak bisa berat ini saja 6 desa ini 3 bulan full kami itu selesaikan ini 3 bulan full di 6 desa ini itu tanpa jeda kami selesai mondar-mandir capil desa begitu terus keempat nasru untuk menyelesaikan itu begitu pun di capil mencetak ulang kemudian ada yang salah cetak kembali baik karena banyak apa ini setelah dicetak ternyata ada perubahan ada perubahan tidak tidak sesuai KTP lama dengan KTP yang telah dicetak karena ternyata apa ini sinkronisasi data juga di servernya Duk Capil ternyata juga ada perubahan sehingga dibenarkan lagi kami kumpulkan lagi ijasanya supaya data ini benar bahwa ini sesuai dengan ijasa kalau ada perubahan data atau kesalahan data kembali lagi ke desanya Pak ya kami kembali ke desanya lagi konfirmasi bahwa data Bapak ternyata ada perubahan karena sebelumnya apa ini kami lihat di sistem data Bapak ini pernah melakukan perubahan sehingga kami meminta ijasa kembali bahwa seperti ini nama dari masyarakat bahwa mereka benar melakukan perubahan sehingga kami benarkan ulang bahwa supaya KTP nya itu sudah sesuai nama di ijasa baik jadi mungkin saya bisa menggambarkan secara visual mungkin agak sedikit Pak Kabit lagi Pak Kabit lagi nih Pak Kabit ini salah data nih bawa lagi ke desa mungkin begitu ya terjadi Maso Budin ya oke tapi sinerji yang dibangun ini luar biasa begitu kami memberikan apresiasi karena menyentuh masyarakat disabilitas dan daerah terpencil saya kembali ke Bu Sam Sinar Bu Sam Sinar ya Bu Sam Sinar di segmen terakhir bersama Ibu ya apa yang selanjutnya begitu Bu yang menjadi pesan-pesan kepada Duk Capil khususnya terus juga KOMIU Yayasan KOMIU dan juga Ombudsman begitu Bu karena Ibu sebagai ketua HWDI begitu Bu artinya pemenuhan hak disabilitas ini memang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang harapan kami dari organisasi disabilitas di Sulawesi Tengah tentunya ke depannya mari kita sama-sama membangun sinergisitas antara organisasi disabilitas pemerintah lembaga maupun ombudsman untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya KTP tetapi mungkin dengan hak-hak penyandang disabilitas yang lainnya jadi disini yang paling penting itu adalah libatan organisasi disabilitas dalam program-program yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga karena seyuknya jika kita program kita menyasar kepada penyandang disabilitas sudah menjadi hal yang wajib sebenarnya untuk melibatkan organisasi disabilitas karena organisasi disabilitas memiliki kedekatan secara emosional dengan penyandang disabilitas yang ada seperti itu baik dan Ibu Samsinar sendiri pun juga merindukan bahwa hak-hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas sama dengan hak-hak yang normal begitu Bu ya benar sekali jadi kami dari penyandang disabilitas mengharapkan disini ada kesamaan jadi diskriminasi itu sudah tidak ada lagi untuk penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas disini saya katakan non ya karena saya tidak menggunakan istilah normal dan tidak normal penyandang disabilitas sebenarnya normal tetapi mereka hanya memiliki hambatan saja jadi kami menggunakan istilah disabilitas dan non-disabilitas baik kami ralan artinya istilah yang harusnya dipakai adalah penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas begitu Bu ya karena ini merupakan bagian dari perhidupan akasasi manusia dalam pembunuhan haknya terima kasih Bu Samsinar sudah bergabung bersama kami Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Sulawesi terima kasih selalu saya kembali ke Pak Nasrun Pak Nasrun kemudian kalau kita melihat ini kan memang Ombudsman pun juga memiliki tujuan untuk memutus mata rantai percaloan begitu Pak dari kegiatan ini artinya kenapa begitu Pak apa yang diharapkan dari percaloan dan harus diputus begitu mata rantai jadi sebenarnya pelayanan dan disabilitas kepedudukan ini adalah gratis namun sebenarnya yang kita temukan dari beberapa praktek-praktek yang kita dapatkan bahkan di enam desa yang dikunjungi ini ada malah mengurus satu KTP itu 500 ribu itu pun katanya belum tentu selesai nah ini dengan program ini kita melakukan jemput bola misalnya Ombudsman mendorong penyelesaiannya Duk Capil melakukan eksekusi pencetakannya dan ini secara gratis kita kembalikan lagi ke masyarakat nah inilah yang sebenarnya memutus mata rantai percaloan yang ada bayangkan dengan apa satu KTP 500 ribu kalau 10 dia dapat 5 juta dalam sehari karena mereka beralasan yang dan memang juga masyarakat juga apa namanya terbiasa itu menitip menitip ke orang-orang yang tertentu untuk melakukan pengurusan yang terbiasa mengurus di Duk Capil nah sehingga dengan ada program ini sebenarnya kita juga memutus mata rata percaloan tapi harapan kita sebenarnya di 6 desa kami sudah mendorong di semua pemerintah desa itu menyediakan alokasi khusus anggaran dari APBDS mereka untuk setiap bulan ada aparat desa yang akan mengurus apa namanya administrasi kependudukan itu di Donggala jadi dia bolak-balik itu difasilitasi oleh desa sehingga tidak lagi membebani masyarakat karena kalau setiap mereka mau ke sana langsung ditanya Donggala itu sekitar 30-40 kilo loh dari sini saya butuh makan saya butuh bensin saya butuh yang ini yang itu nah inilah yang sebenarnya yang membuat percaloan itu menjadi subur sehingga kita berharap selain ini misalnya kita sudah memutus mata rantai dengan program ini kita minta pemerintah desa mengalokasikan 1 bulan 1 kali untuk perjalanan dinas anggot apa namanya aparaturnya untuk mengurus di Donggala 1 bulan 1 kali diusulkan untuk melakukan perjalanan perjalanan dinas dari desanya ke Donggala untuk pengurusan supaya tidak ada lagi ini percaloan artinya tidak juga membebani masyarakat karena akan merugikan begitu Pak dengan adanya percaloan sangat-sangat merugikan dan bahkan kesannya Duk Capil ini diminta-minta baik dan ini tidak diinginkan begitu ada stigma kesannya Duk Capil tidak menginginkan itu baik Duk Capil gratis tidak dipungut biaya Pak Kabit ketika ada masyarakat yang masih memegang teguh adat begitu Pak terkait api induk itu bagaimana kemudian intervensinya kami melakukan pendekatan ini lebih persuasi supaya kan tipikal masyarakat beda-beda ada yang masih terbelakang dia punya ini jadi berupaya mungkin supaya lebih merat ini pelayanan dan sekali lagi Duk Capil meyakinkan dan menegaskan bahwa semua pelayanan ini gratis gratis tidak ada distribusi atau kontribusi tidak ada sama sekali tidak ada gratis saya kembali ke Pak Ubudin Pak Ubudin ya Bapak yang sebagai terakhir gitu di segmen terakhir Bapak tentunya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Yasan KomiU begitu ke depannya apa yang harus menjadi sinergi dan tantangan-tantangan lagi begitu Pak yang harus kita lakukan bersama untuk pemenuhan hak disabilitas dan masyarakat terpencil harapannya ini pikiran saya karena ini di 6 desa ini sesaran kami ini problemnya sama persoalan dokumen kependudukannya problemnya sama di pikiran saya itu pasti di kecamatan yang lain itu permasalahannya pasti sama di 6 desa ini oke kemudian kalau untuk khusus disabilitas harapan kami itu bahwa di pemerintah desa harapannya kami bahwa yang sudah memiliki kini memiliki KTP yang kami sudah kami cetak itu dimasukkan dalam musawara desa di data DTKS kemudian usulkan masuk apa ini usulkan kecamatan supaya terdaftar apa ini penyanaan disabilitasi ini di data DTKS supaya kalau ada bantuan dari pemerintah itu karena patokan dari DTKS itu adalah DTKS untuk memberi kebantuan baik jadi administrasi kependudukan ini bisa tertip dan semuanya bisa dipenuhi hak-haknya terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di TVRI terima kasih Pak Ufudin program menajari yasan kompas pendudukan komiyu Pak Kabit kepala bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk di Sedu Syapil Donggala terima kasih Pak Muhammad Ali Pak Nasrud terima kasih asisten ombudsman RI perwakilan Sultang dan juga terima kasih Ibu Sam Sinar Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Sultang sudah bergabung ini semoga marilah sinergitas kembang